Intro Halo teman-teman pencinta catur Selamat datang kembali Terahek Ches channel Kali ini saya akan bagikan Sebuah partai antara Robert James Peser Melawan Lam Sorren Meagmar Sorren Pada tanggal 15 Oktober 1967 This is Tunisia Yang dimulai dengan E4 Dibalas E6 Prince Defense D3 Kings Indian Attack D5 Tantang Pion Kuda D2 Kuda F6 G3 C5 Nah Biasanya di posisi ini putih Jalankan kuda F3 Tetapi disini Peser lebih memilih Gajah G2 Yang otomatis ini menjadi penutup opening Seterusnya hitam kuda C6 Kuda GKF3 Gajah E7 Ruka dari kedua sisi E5 Ancam kuda Kuda menghindar ke D7 Balik ancam Pion 2 kali Benteng E1 Tambahan kawalan untuk Pion B5 Kuda F1 B4 H4 A5 Gajah F4 A4 A3 Tantang Pion Hitam mulai pertukaran dengan Pion kari A3 Pion makan Kuda A5 Kuda E3 Gajah A6 Gajah H3 D4 D4 Ancam kuda Kuda kembali ke F1 Kuda B6 Kuda G5 Buka diagonal menteri Hitam kuda D5 Ancam gajah Gajah mundur ke D2 Hitam Gajah makan kuda Gajah makan Ancam menteri Menteri maju ke D7 Menteri H5 Tekan Pion lemah H7 Benteng F ke C8 Serang sisi kiri putih Sekalian buka ruang pelarian raja Kuda D2 Kuda C3 Dan Piser Beri sedikit kejutan dengan gajah F6 Disini Hitam tidak berani makan gajah Karena hanya akan membuka laju raja Dan nantinya membuat hitam kesusahan bertahan Jadi di posisi ini Hitam pilih menteri E8 Berniat bantu pertahanan raja Kuda E4 Ancam garpuan kuda ke D6 Dan tantang kuda hitam Hitam terlebih dulu pion G6 Ancam menteri Menteri menghindar ke G5 Sebuah langkah yang sangat sabar dari Fischer Karena tidak langsung ambil menteri ke H6 Untuk rencana skagmat di G7 Sebab pastinya Hitam akan melangkahkan menteri ke F8 Dan batallah rencana skagmat Jadi disini putih Menteri G5 Dan nanti kita akan lihat bagaimana rencana berian sang master Selanjutnya Hitam kuda makan kuda Benteng makan C4 Tantang pion putih Putih pilih H5 Tantang pion hitam Hitam pion kali D3 Fischer membiarkannya dengan pilih benteng ke H4 Benteng A7 Putih kembalikan gajahnya ke G2 Sebuah langkah taktis Persiapan alternatif jika rencana serangan skagmat gagal Bagaimana rencananya Kita akan lihat setelah Hitam ambil langkah pion kali C2 Dan putih menteri H6 Ancam skagmat di G7 Menteri F8 Jaga petak G7 Dan tantang pertukaran menteri Nah disinilah rencana berlian Fischer yang tadi Kawan-kawan bisa menebaknya Yap benar sekali jika kawan-kawan menebaknya dengan menteri kali H7 Skag Langkah ini membuat Hitam terhenyak dan menyerah Karena Raja harus terima pengorbanan putih Lalu pion kali G6 Discuper double skag Jika Raja kembali ke G8 Maka benteng H8 Skagmat Dan jika disini Raja makan pion Maka gajah yang tadi dipersiapkan Fischer ke E4 Juga skagmat Sebuah permainan berlian dari Fischer Ya sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur Terima kasih atas like dan komentar